Semuanya, jadi aku mau ngasih tau kalian cara bikin lip scrub Ada dua cara Jadi kalau kalian gak punya bahan yang ini, kalian bisa coba cara yang lain Oke, jadi pertama aku mau nunjukin yang ala-ala all shop, all shop Oke, mari kita mulai Yang kalian butuhin itu Wadah Kalian butuhin sandok Terus, kalian butuh gula Gula pasir Terus, kalian butuhin minyak Kalian bisa pakai minyak zaitun Minyak cojoba Maaf Castor oil Grape seed oil Atau apa aja yang aku tulis disini Dan pokoknya itu terserah kalian ya Yang cocok aja buat bibir kalian Oke, mari kita mulai Pertama, aku ambil wadah aku dan aku masukin buah pasir Tingannya itu sesuai kalian teksturnya, suka yang kayak gimana Disini aku pakai sekitar 1 sendok teh aja, karena aku gak mau bikin banyak-banyak Kalian lakuin selanjutnya Kalian tambahin minyak Disini aku pakai Ini, castor oil Jadi aku masukinnya Dikit-dikit dulu Dan tergantung dengan konsistensi yang Atau tekstur yang kalian mau ya Kita coba ini Dan ini tuh bagus banget buat bibir aku jadi lembab Dan jadi gak pecah-pecah Oke, kayaknya aku udah suka sama teksturnya Guys, jadi ini udah selesai Udah jadi doang Tapi kalau kalian mau Biar kayak ala-ala all shop Biasanya kan warna pink Yang aku suka lakuin Aku pakai Lip tin ini Buat kasih warna pink Ini tuh yang shade nomor 2 Kalian kayak kasih aja dikit Supaya dia jadi pink Aku masukin dulu disini Terus Tinggal aku kayak ketok-ketok gitu Atau kalian bisa pakai Pewarna makanan Karena aku gak ada Jadi aku pakai Lip tin aja Ini kita aduk terus ya Sampai dia merata warnanya Oke, buat yang metode 2 Kalian gak usah pakai minyak Kalau kalian gak punya minyak Gak apa-apa Jadi kalian butuhin gula Oke, gula itu penting ya Karena dia tuh bisa Eksfoliate Biar kalian sebenarnya jadi lembab Terus Kalian butuhin Kayak tadi ya Wadah sama sendok Terus Kalian Boleh pakai pewarna Kalau mau Dan yang terakhir Itu Madu Aku pakai yang ini Jadi Seperti biasa Aku masukin Gulanya Satu sendok teh Lalu Kalian masukin Madunya Dikit-dikit Aku pakai sendok Supaya Soalnya ini Madu itu Sekali kalian pencet Tukarnya agak banyak Madu lagi Supaya teksturnya Lebih lembut Sekitar aduk guys Nah terus Habis itu Ini kan Kayak terlalu kental gitu kan Kalau kalian udah suka Ya gak apa-apa Cuman Kalau kalian mau agak Kayak cair gitu lah Kalian bisa Tambahin air Sama Oke Terus aku Masukin Pewarna ini Kayak kalian bisa Pakai Pewarna makanan Jadi yang biru Ini Sondok biru Itu yang Minyak sama Gula Yang Warna pink ini Madu sama gula Nih kalian bisa Lihat ya Yang Gula sama Minyak ini Mirip banget Sama yang Kayak di Allshop Cuman yang Madu ini Gak mirip Tapi Dia tuh Fungsinya sama Buat Eksfoliasi Bibir kalian Dan ini Partikel gulanya Masih ada Jadi tetap bisa Eksfoliasi Terima kasih